Assalamualaikum teman-teman semua Welcome back to my youtube channel Nah di video aku kali ini Aku lagi mau Buat menu satu harian Ini aku masaknya Cuman cukup sekali ya guys Jadi ini menu Buat makan siang dan malam Nah ini aku Ada kecambah Ini sayurannya semua Mau aku rebus ya teman-teman Terus ini ada kacang panjang Terus juga ada kol Ini ada kangkung juga Ini satu ikat kecil aja ya Teman-teman Nah terus untuk lauknya Hari ini aku Ada ayam Satu paha ayam Terus ada ikan nila Dan juga satu ikan tongkol Nah yang dipakai untuk makan siang Itu adalah paha ayamnya teman-teman Jadi yang nila itu bakal aku goreng Buat bakal pas suami kerja Nah terus ini juga ada lauk pendampingnya Disini aku pilih tahu Ini mau digoreng juga Terus untuk sambalnya Disini aku pilih sambal bawang aja Ini bahannya cuman pake bawang merah Dan juga cabai rawit yang kecil-kecil Tuh ini pedes banget teman-teman Nah ini adalah bahan mentah dari menu aku Untuk hari ini Nah kita lanjut ke masak-masaknya yuk Nah yang paling pertama aku lakuin itu adalah Aku mau ungkep ayamnya dulu Ini pake bumbu racik aja Nanti baru kita goreng Kalau untuk ikannya Itu kita pake bumbu biasa aja ya teman-teman Bisa juga pake racik yang ikan goreng Nah teman-teman Disini aku mau ungkep ayamnya Ini aku pake air sedikit banyak ya Soalnya aku gak suka ayam yang terlalu kering Kalau digoreng Jadi biasanya aku ungkep ayamnya itu lama Jadi nanti pas kita goreng Ayamnya itu cuman sebentar aja teman-teman Jadi dia crispy di luar Terus di dalamnya itu masih juicy gitu Jadi ayam itu gak terlalu kering Nah ini aku juga di Kompor sebelahnya Manasin air Buat ngerebus sayur-sayuran tadi Ini kita tunggu sampai mendidih Aku tambahin garam Biar sayurnya agak berasa aja gitu Tapi itu sesuai selera ya teman-teman Nah ini airnya udah mendidih Jadi yang pertama aku rebus Itu adalah kol ya teman-teman Karena kol ini ngerebusnya sedikit lebih lama Daripada sayuran yang lainnya Jadi kita rebus kolnya Sampai berubah menjadi Kayak transparan gitu loh teman-teman Nah setelah kita ngerebus kol Ini lanjut Aku mau ngerebus kacangnya Untuk sayuran yang direbus-rebus Itu gak perlu terlalu lama ya teman-teman Cukup dia agak-agak layu aja Itu langsung kita angkat Soalnya kalau terlalu lama Nanti warnanya itu gak kehijau-hijauan gitu dia Setelah kacang Ini aku rebus kangkung juga Ini juga sama ya Ngerebusnya gak terlalu lama Yang penting agak layu aja Nah yang terakhir Disini aku ngerebus kecambah Kalau kecambah itu Lebih sebentar lagi ya teman-teman Asal dia mendidih Nah terus kita angkat Ini kayaknya gak sampai 2 menitan deh kecambahnya Nah lanjut Disini pertama Aku mau goreng tahu dulu ya teman-teman Sebelum Lauk-lauk yang lain Jadi aku goreng tahu duluan Nah untuk tahu Itu aku sukanya Yang agak kering teman-teman Nah kalau tempe Aku suka yang gak terlalu kering Jadi hanya Di bagian luarnya aja Yang Kegoreng Selesai goreng tahu Aku biarin dulu Minyaknya sampai agak panas Baru aku mau goreng ayam Nah biasanya kalau ayam ini Memang aku pakai minyak yang panas ya teman-teman Biar kita gorengnya tuh gak terlalu lama Jadi bagian luarnya itu dia kering Dan bagian dalamnya itu Tidak terlalu kering Nah untuk ayam Ataupun ikan Aku tuh gorengnya gak terlalu lama ya teman-teman Yang penting dia kering Di bagian luarnya Kalau ayam kan udah kita ungkep ya Makanya aku kalau ayam Pasti ungkepnya lama Sampai aku rasa ayam itu benar-benar matang Nanti kalau pasti goreng Itu ayamnya gak terlalu kering Di bagian dalamnya Hanya di bagian luarnya aja Yang kering Krispy-krispy gitu Nah ini Kalau aku sih Segini udah cukup ya teman-teman Lanjut Kita panaskan dulu lagi minyaknya Baru kita masukin ikannya Nah ini aku goreng ikannya Tuh minyaknya Buh Gelbuk-gelbuk-bubuk Kering juga ya Kalau ini ya Mantep deh Keringnya juga mantep Jadi dalamnya itu Teksturnya tidak terlalu kering Sama ikan juga Aku baliknya Hanya satu kali balik ya Jadi Kita pastikan Benar-benar Di bagian yang pertama Kita taruh Itu sudah kering Sekeringnya itu Seperti selera kita ya Teman-teman Karena selera Selera itu kan beda-beda ya Antara Ada yang senang kering Ada yang Senang gak terlalu kering Jadi sesuaikan Dengan selera masing-masing Nah ini aku rasa Udah cukup ya Ini ikannya udah mateng Ini aku angkat Terus Yang aku goreng ikan tongkolnya Itu gak kerekor Teman-teman Jadi langsung Kesini aja Ini aku mau nguluk sambal Ini aku tadi tambahin Sedikit terasi Terasinya aku goreng aja Gak aku bakar Untuk bumbu dari sambalnya ini Aku cuma pakai garam Micin dan gula Itu gulanya yang aku pakai Sedikit banyak Nah ini dia Menu makan hari ini Teman-teman Ada tahu Terus ada sayuran lalap Terus ada lauk-lauknya juga Sambalnya juga Oh sambalnya pedas banget Teman-teman Karena emang cabai rawitnya Itu yang Yang pedas deh pokoknya Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton video aku Sampai habis Like kalo kalian suka Dengan konten ini See you on my next video guys Bye 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 Bye